Nah sekarang kita akan membuat Multi Purpose Cleaner Dan juga Air Fresener Nah Multi Purpose Cleaner ini ada 2 macam ya teman-teman Jadi yang pertama itu yang bisa untuk Semua Surface Semua Bahan Jadi kayak kayu Untuk lantai kerami Nah atau juga untuk Stainless Untuk marmer Nah tapi yang kedua Ini Sangat tidak boleh Kena yang batu-batuan Seperti marmer Atau granit Nah oke sekarang kita mulai Untuk yang pertama Jadi yang pertama ini adalah Yang Multi Purpose Cleaner untuk semua Surface Nah bahannya apa aja Bahannya Cuman 2 macam nih teman-teman Yaitu adalah Alkohol Dan Liquid soap Liquid soap yang sudah kita buat Nah jadi Kalau nanti teman-teman mau tambahin Pewangi juga bisa Cuman Kalau aku sih gak Gak terlalu suka Untuk tambahin Pewangi Jadi aku hanya 2 bahan ini Yuk kita Buat bareng ya Nah ini sabun cairnya Sebenarnya teman-teman juga bisa Lebih cepat sih Kalau Pakai Kalau pakai Corong ya Nah cumanya ini Aku Belum nemu Corong yang Pas Yang sekecil Mulutnya ini Terima kasih Oke Sekarang kita masukkan Alkoholnya Nanti kita pakai Pinset yang Berbeda ya teman-teman Nah kalau alkohol sih Mesti cepat Karena dia Cepat menguat Kalau alkohol Mesti cepat ya Karena dia cepat menguat Ya oke Ini dingin banget Tidak Nah jadi ini Ini pembersih yang Bisa dipakai untuk Semua Surface Nah kalau ditanyain Berapa sih Bagiannya nih Nah Teman-teman bisa sih Kasih 50% 50% Atau juga Bisa banyakin alkoholnya Soalnya kalau Banyakin sabun cairnya Dia akan jauh Lebih Sulit untuk di WIP nantinya Nah sekarang kita buat Yang selanjutnya kita buat Yang pembersih Untuk Yang pembersih Yang Gak disaranin untuk Marmer dan granit Nah kalau Aku kan di rumah Gak pake Gak ada marker Sama granitnya Jadi aku paling suka Si pembersih ini Jadi Campurannya tuh Cuka Dan alkohol Nah berapa sih Campurannya Mendingan sih Kalau cukanya Gak usah terlalu banyak Ya Paling dibawah 30% Karena kalau misalnya Makin banyak Dia Baunya tuh Makin nyegerak banget Nah kenapa aku suka Sama pembersih Yang kedua ini Karena Dia gak akan Kayak Gak akan Buka sabun Karena kan Gak ada sabunnya kan Dan juga Bersih banget Temen-temen Temen-temen Harus cobain Jadi kan aku sering Buat sabun Dan itu kan Kena minyak Gitu kan Dan itu Kalau membersihin Paling kayak Dua kali lap aja Udah bersih banget Jadi gak ada Ninggalin noda Gitu Noda-noda minyak Biasanya kan Noda minyak kan suka ada Kayak Pekas gitu kan Di meja Gitu Nah ini Pakai ini Gak ada Jadi bersih banget Nah sekarang kita Buat yuk Kita butuh Cuka Dan alkohol Nah kita Masukin dulu Cukanya Kita pakai Pincet Pipet yang baru Ya Nah yuk Sekarang kita buat ya Terus kita masukin nih Alkoholnya Nah ini temen-temen bisa kasih label Jadi bisa Bedain tau Bisa tau nih Yang mana yang Multi-purpose cleaner Yang non granit Sama yang Bisa untuk semuanya Nah kalau aku biasanya sih Selalu buatnya Dan Yang besar Nah jadi aku Kayak gini nih Nanti Aku buatin videonya Untuk Nunjukin Gimana sih Ampuhnya Pembersih ini Jadi temen-temen Biar semangat Eh beneran nih Kata Lily Emang Pembersihnya ini Mantap Jiwa Kenapa aku buatnya Selalu masukin Alkohol terakhir Karena Alkohol itu cepat banget Menguat Nah jadi aku masukin Yang bahan-bahan lain dulu Dan juga Tips untuk Menyimpan Cuka Itu Beneranya Gak boleh Di Tempat yang Seperti ini Metal Karena Cukanya ini akan memakan Metalnya Jadi harus Sebaiknya tempatnya tuh Plastik ya Temen-temen Kalau kaca Gak apa-apa Nah sebaiknya plastik Tutupnya Atau bawahnya juga plastik Nah temen-temen Yang perlu berhatiin Cuka itu Bawahnya Nyenget banget Terus juga Jangan sampai Kena Tangan Atau kulit Karena Dia keras Jadi kalau Misalnya sampai Kena Tangan Kulit Aku pernah Nah itu Dia Langsung cuci tangan Walaupun itu Aja juga Beberapa hari Kemudian tuh Langsung Kayak ada Bendol gitu Dan ada Nanahnya Nah Jadi Aku lebih suka Pakai Ini Pinset Eh pakai pipet Sore Jadi supaya Nggak langsung Kena kulit Nah Gimana kalau yang Air fresener Nah itu Lebih gampang lagi Itu cuman Air Air Dengan alkohol Dan nanti Temen-temen Tambahin aja Dengan Fragrance oil Atau essential oil Yang temen-temen suka Nah jadi Air fresenernya Nanti Kalau temen-temen Buat di Kan ada tuh Yang pillow Pillow Apa Pillow fresener ya Atau bed fresener Jadi biar Pillownya wangi Gitu kan Nah jadi temen-temen Gak usah pakai air Jadi pakai alkohol aja Sama Fragrance oil Supaya dia Nggak bekas Di pillownya Jadi waktu disemprot Itu nanti langsung Ngilang gitu Di Cuman tinggal Wanginya doang Yang nempel